Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Janjanan Sultan Bersama aku Nisab Aku Manda Jadi guys, hari ini kita mau unboxing dan review Iron Man Mark III Jadi ini dari Sideshow Stage ya, skalnya 1 banding 4 By the way guys, menja legendaris kita tuh abis Liat deh Tuh, yang satu dipake sama anak buah Miley sama Marco Yang satu lagi dipake Mabie Jita Herbar Dan yang terakhir dipake sama si Tapan Ace Jadinya abis Makanya aku sama Nisa beli lagi nih meja baru tuh Bagus kan, timpis Ini bisa kalian dapetin di Ikea Ternakan di kota kalian Harganya juga murah ya, cuma 200 ribu aja Dan ini tuh ngerakitnya super gampang Cewek-cewek lemah kayak kita pun bisa loh ngerakit Kasian banget ya Iya, kasian banget Berarti kita ngerakit dulu ya? Iya dong Nginya ngerakit dulu ya Nginya ngerakit dulu ya, tunggu dulu ya guys Nisa Ahli Merakit Kok aku sih? Ya udah mulai beres nih Lagi masang kaki-kaki Bulet-buletnya Iya Anti gores Bukan ya Gapet dong Ya penangkau Penang gores Yeay, nah beres Gampang kan? Gampang kan? Gampang puter-puter aja Dari awal Eh balikin, balikin, balikin Jangan sabar, utuh Jangan sabar, utuh Ini dia Meja legenda Yeay, pokok nih Aku kira bakalan gak pokok Tuh, udah lah kita bener Jadi saatnya sekarang buka Iron Man Mark 3 Ya guys, sebelum kita buka atau unboxing Kita ngomongin sama boxnya dulu nih Jadi depannya itu ada Iron Man Mark 3 Yes Ini akreakturnya nyala ya Saat matanya Memang ada tulisan Marvel, Iron Man Mark 3 Itu semua Ya, di sebelah sini juga ada tulisan Marvel Studios The First 10 Years Di sebelah bawahnya Ini ada logo Sideshow Dan ada tulisan Mark Web Di sini di sebelah sampingnya Ya Itu ada kayak blueprintnya Iron Man Mark 3 ya Tuh, nyambung Nyambung itu ya Tuh Sampai belakang Iya, sampai belakang Terus ada tulisan Iron Man Iron Man Ini ala-ala ini ya Ini ala-ala Tron Ah, bener Terus di atasnya Ini ada tulisan Iron Man Mark 3 Dan logo Marvel Uh, keren Oke, kita langsung unboxing yuk Sebar-sebar Yuk Oke, friends Sekarang kita buka ya Kenal orang wanitik ya, Mbak Hehehe Wow Ini belum apa-apa udah keren gini Lihat tuh si besi-besinya Ini si Iron Monger nih Si Monger Ya, tangan-tangannya Bencengnya Terus Oh ini pastinya Iron Man-nya Ini pahanya dia Paha Ya, kaki Jadi sini paha Kaki sama badannya ya Oh ini paha Dan kita dapet battery Wow Ya, nanti kita coba pasang ya Ini tuh nyala guys Yuk Next level Next level Next level Oke Nah, ini dia stain base-nya Jadi stain base-nya itu si Iron Monger Wah Ini keren banget ya Wow Pecahan-pecahan dia ya Ini kayak beneran batu yang Ihh Tapi gak Tapi gak ini ya Gak meruluk gitu ya Iya, meruluk Dan by the way guys Kita ini belinya yang versi reguler ya Jadi begini Si stain-nya Kalau kita beli yang eksklusif Itu kita dapet kepalanya ya Kepala Iron Mongernya Beda disitu doang sih ya Oh, nah ini ada tangannya Iron Man-nya juga Nih Wah, udah gak sabar nih Sand base-nya kita Sand base Bagi bisa Hahaha Tapi biasa kalau statue itu Ada noir serinya Nah, kita dapet yang ke-881 dari 1500 Disini ada tulisan Iron Man Mark III Mark Web Terus disini ada tempat buat battery nih guys Ya guys, ini dia detail diorama-nya Keren ya Nah, meskipun nih Agak aneh juga Soalnya ini detailnya tuh Lebih ke arah Area-area Padang Pasir Gitu Daerah Timur Tengah gitu Memang sih pas awal si Iron Man datang Emang setting-nya di Timur Tengah Tapi kalau pas lagi ngelawan si Monger Itu di tengah kota sebenernya Ya, tapi gak apa-apa sih Tetap keren Nah, kayak gini ya detailnya Tuh Ini keren banget sih Jadi kayak batu-batuan gitu Tuh Nah, terus kita juga dapet tangannya si Monger Kayak gini nih Gini gede banget Keren banget guys Tuh Nah, disini juga ada Meria Mini nih di tangannya Ini kita tempel disini nih Tuh Ini di Terus ini nih Di belakang Ini Ada lobang itu Tempelin aja Yeay Tapi satu lagi pistonnya Ternyata ya But I don't know where Terus ada piston yang lainnya kecil Oh iya Bener Bener kayak Kayak kenal kot rusak Tuh guys Nih, jadi tadi ada piston kecil Kena lompat rusak Di sini Tuh Yeay Wow Ini dioramanya aja udah keren banget Tinggal kita tempelin Iron Man-nya Yo, He Lovers Jadi ini badan Iron Man-nya Sama kakinya udah nyambung Ini kita pasang dulu baru ngomongin detail ya Ini kita ada panggilan baru buat kalian Selain JJ Snackama yaitu He Lovers Artinya adalah orang-orang yang He Lovers Kayak kita guys Kayak kita Bisa gak? Susah ya? Tiasa Tiasa Yang kita harus ini guys Harus presisi Tegak Urus Tapi susah Bisa gak sih? Cabut dulu ya Tuh Jadi kita harus mengkeker dulu Mengkeker Nah, terus udah gitu baru dia Coba Gak bisa Coba sama aku Lalu ya? Aku pegangin base-nya aja Ya sudah lah Ya sudah lah Wah Ini udah belum Wah belum Ya ini susah ya? Tuh kan, susah kan? Tepisan Ya Allah Ya Allah Udah mah ini ada magmitnya jadi kayak Stalic menggaling Ya ampun A few moments later Ya guys Ini badannya udah kita pasang ke stand base Dioramanya Dan ini detailnya super keren banget Jadi badannya itu penuh dengan efek battle damage Dilihat dari atas aja ini udah ada efek codet tuh Belah sini Di dadanya ya Dan ada kayak warna abu-abu kehitaman Itu kayak oli-oli ya Efek-efek oli keluar mungkin Nah Terus ini di bagian paha Ini yang warna emas ini Dia tuh gak mulus emasnya ya Jadi ada efek-efeknya gosong Tuh Atau jatoh mungkinnya kena apa gitu ya Tertutung ya Karena kan dia lagi battle juga Nah kita lihat sekarang bagian belakangnya Ini sih Sebenernya yang keren banget tuh Di punggungnya juga Codetnya banyak Tuh Dan si yang warna emasnya juga kayak terkumpas gitu guys Makin bawah makin banyak tuh Di kakinya Nah ini kakinya nih yang keren banget menurut aku Jadi dia identik nih sama si dioramanya Disini kan ada bebatuan warna ini ya Warna apa sih ini? Kayak pasir Kayak pasir-pasir gitu ya Nah jadi di kakinya juga sama nih Si kotornya warnanya mirip sama di bebatuan itu Kayak kecipratan gitu ya Selehan dari sini ya Selehan Berantem gitu Selanjutnya di bagian tangannya Kita dapet sepasang tangan Dan sama ya Disini didominasi oleh efek battle damage tuh Di cat-catnya Terutama di tangan dia Disini juga ada keliatan tuh Kayak baret ya Codet baret apalah itu Tuh Sampai di bahunya pun Ada juga yang kayak efek Apa sih hitam-hitam oli-nya itu Kotor atau oli mungkin ya Nah di tangannya Ada repulsor ya bener ya Oke Kita pasang Kita pasang Miss Ini pake sistemnya colok ya Colok Nah Gampang sih Keren ya tinggal kepalanya nih Ini adalah kepalanya So ini masknya bagus banget Detailnya Paint jobnya sih Lebih ke warna apa ya Warna emasnya tuh dapet banget Dan mengkilat gitu guys Tapi tetep ya Disini didominasi oleh efek-efek battle damage ya Ini bagus banget Ada codet-codet Yang paling mencolok nih di matanya nih Kayak kakak sih gitu Liat deh Shred gitu Ini kayaknya Ironbongernya main cakar Kayak Nisa nih Terus di pipinya juga ada Efek codet juga Jadi bikin si catnya itu Kayak terkelupas gitu Padahal ya bukan sih Nah di pinggir sini Ini lebih keren lagi Karena ada efek gosongnya Gitu Untuk bagian masknya Dan ini di belakang Untuk bagian leher juga sama Disini Ada efek oli-oli Terus ada efek Codet-codet lagi Tuh Sama ada angus-angusnya juga Efek angus-angus nih Sebelah sini guys Bisa kalian lihat sendiri Oke Nah sekarang kita akan pasang Biar makin keren Sama ini juga dicolok gitu ya Nah Wah ini udah makin keren aja Gagak banget posenya Mantep Ya guys jadi kita mau kasih tau ke kalian Ini part yang paling keren dari statue ini Jadi di belakangnya Tuh Ada cetek kan Atau saklar Cetek-cetek Nah ini udah kita pasang baterai ya Kalau dipencet Nah Jadi akreaktor dari si Mongernya ini Club clip Tingtung-tingtung kayak si Ultraman Kemen Kalau udah mau sakratul maut Nah Sama kayak gini ya Terus ada lagi Coba kalian Dimana Enggak Coba dimana Nah Ya bener banget Sayang Di sebelah sini Di bagian dadanya Atau akreaktor dari Iron Man Sama ini Nih Nyalah juga ya Nyalah Sama ini juga nih Yang keren nih Dua-duanya ya Dan pulsernya Iron Man Nyalah juga guys Nah Dan Ini kan kita tuh pake baterai nih Dan kita juga ternyata dapet ini Beb Ini adalah Cokan listrik Jadi kalau kita gak pake baterai Kita bisa ganti pake ini Dan biasanya nih Kalau pake ini nyalahnya jadi lebih terang ya Bener Kita coba Kita udah pasang si colokan listriknya Iya Dan ternyata sama aja ya Man Iya sih Sama aja Kalau diliat di Arc Reactornya juga Kayaknya sama-sama aja tuh nyalahnya Gak ada beda jauhnya Gak terlalu beda sih Jadi kalau kalian yang gak bisa beli baterai Gak punya duit gitu Buat beli baterai Tapi bisa beli statue ya Ya ini ada opsi lain Kalian bisa colokin listrik Terbantu nih dengan ini Ya guys ini dia perbandingan Antara Iron Monger Dan Mark 3 Yang dari Hot Toys Ini yang skalanya 1 banding 6 ya Kalau yang ini kan skalanya 1 banding 4 nih Iya Nah sebenernya dari Hot Toys juga keluarin Tapi belum rilis ya Belum rilis ya Yang skalanya sama 1 banding 4 dulu Tapi kita gak PO Soalnya kalau kita pikir-pikir Dengan skala 1 banding 4 sih Kita mending beli statue Nanggung gitu sih guys soalnya Kecuali yang skalanya 1 banding 6 Kita pasti ambil Hot Toys sih Satu banget Nah guys kalau kalian pengen beli statue Iron Man Mark 3 yang seperti ini Ini harga ready nya di kisaran 13 jutaan aja buat yang reguler ya Nah dengan harga segitu sih menurut kita ini worth it banget untuk dibeli ya Setuju Karena detail dari georamanya Wah ini keren banget Terus ada Iron Monger yang diinjek sama si Iron Man nya Detail Iron Man nya apalagi Penjob nya Posenya Sama ada efek-efek lampunya Menurut kita sih ini Gak bisa diukur kiri Ganteng Maksimal Dan Hik Af Berfaedah Ganteng Maksimal Ganteng Maksimal ya teman-teman itu tadi unboxing dan review Ironman Mark III ini dari Sideshow ya sekalanya satu bandingan ya dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like comment dan share video ini ke seluruh sosial media kalian dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis dan kita juga selalu berdoakan nih untuk teman-teman yang udah subscribe supaya rezekinya dimudahkan sehingga bisa kebeli nih stage-stage yang udah kita review atau mainan-mainan lain yang kalian inginkan iiii akhir kata aku Nisa aku Manda kita pamit undur diri sampai ketemu di next video bye bye ya 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 ya